Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan Nah pada kesempatan kali ini kita lagi mau bikin pupuk kandang ya Nah ini salah satu media yang kita gunakan untuk menguroikan kotoran ayam adalah dengan menggunakan maggot Jadi kawan-kawan kalau lihat ini kita uraikan di bawah sini Kemudian ini ya maggotnya kelihatan itu Itu sangat bagus sekali kawan-kawan maggot Itu apabila kita gunakan sebagai media untuk menguroikan kotoran-kotoran ayam ini Sehingga kita bisa jadikan pupuk kandang Nah ini kita kasih maggot Ini maggot banyak proteinnya kawan-kawan ya Ini te, makan maggot Nah ini untuk pemberian maggot pada ayam induk gigante yang sedang-sedang saja Tidak usah terlalu banyak-banyak kawan-kawan ya Nah untuk maggot yang kita pakai itu kita beli telur terus kita taruh di bawah itu tempat Buang kotoran ini ya ayam ya Nah alhamdulillah Dengan penggunaan maggot seperti ini Pakan lebih irit Ya apakah lebih irit juga kemudian kita bisa memaksimalkan media terutama Dari hasil ini diurei sama maggot kotorannya ini sudah bisa langsung kita gunakan untuk tanaman ya Terutama karena di daerah kita itu banyak petani cabai sehingga Kemudian kita untuk ini apa hasil kotoran yang sudah diurei ini kita untuk pupuk kandang Nah ini ayam induk gigante ini 5 bulan sangat suka Kemudian ini yang di luar-luar ini petina juga sama ini sangat suka banget ini Nah ini ayamnya sangat lahap kawan-kawan jadi maggot sebagai salah satu pengurai kotoran maggot juga sangat berfungsi untuk kita jadikan pakan Nah ini kita kasih pakan yang usia 4 bulan ini induk gigante yang usianya sudah 4 bulan kawan-kawan Nah itu makan maggot ya Jadi baik kawan-kawan untuk maggot ini sangat bagus sekali ya untuk protein ayam makannya lahap Untuk maggotnya kita beli di online kawan-kawan jadi kita beli telur maggot itu online kemudian telurnya kita kasih di bawah alas kandang itu Biar nanti jadi kalau ayam kotorannya turun itu langsung bisa diurekan sehingga amoniaknya itu tidak terlalu menyengat Dan itu sangat bagus sekali bagi ayam ya untuk mengurekan kotoran sehingga amoniaknya tidak terlalu bau ayam pun akan menjadi sehat Nah selain itu juga untuk tambahan pakan kawan-kawan hanya saja untuk tempat kita untuk maggotnya kita berikan di ayam-ayam yang sudah dewasa Ayam-ayam usia 2 bulan ke atas itu kita baru tambahkan maggot Atau juga untuk ayam-ayam yang indukan baik itu pejantan maupun petina Kenapa kita berikan di ayam-ayam yang sudah dewasa Karena maggot ini kan tinggi protein ya sehingga kalau diberikan di ayam yang masih usia DOC Itu seringkali yang ini pengalaman kita ya Kalau pemberian terlalu banyak di ayam di bawah usia 2 bulan atau DOC itu nanti cenderung ayam Malah lebih suka atau lebih banyak makan maggotnya Sehingga ketika diberikan yang lain dikasih 4 itu dia tidak mau Sehingga kenapa kemudian kita menyarankan ya Misalnya kalau untuk ayam DOC atau ayam yang di bawah usia 2 bulan itu ya sedikit-sedikit saja Sehingga kalau untuk pemberian ayam yang sudah dewasa-dewasa ini Pemberian sehari sekali asal dengan jumlah yang tidak terlalu banyak Itu tidak apa-apa ya Ini ayamnya Ini ayam asil parut kawan-kawan ya Kita juga beri maggot pejantan-pejantan ya Nah ini maggotnya Sangat mudah kok untuk dikembang biarkan ya Kenapa kita beli telur Ya karena lebih mudah saja Untuk prosesnya Tadinya kita pengen sih pengen ada penangkaran khusus maggot Tapi ini kawan-kawan apa Lalatnya itu terbang-terbang Apa Tempatnya ini Kurang rapat dulu Sehingga alternatif saja Udah mending beli telur maggot saja Sementara untuk ayam indio gigante Memang kita umbar seperti ini kawan-kawan ya Ini yang usia 5 bulan up Ya memang karena ayam indio gigante itu lebih baik Untuk perawatannya itu dengan di umbar Ya Di tempat kita Ya selain ayam indio gigante juga ada ayam samo Ayam asil dan Beberapa ayam Thailand dan silangannya Yang kita kembangkan dan kita edarkan ya Sehingga baik kawan-kawan yang minat ingin membeli materi ternak Bisa langsung capri di 085-643-844-225 ya Insya Allah untuk ayam-ayam yang kita kirim Atau misalnya kawan-kawan pesan ayam apa Kita kirimkan selamat sampai tujuan Karena untuk pengiriman kita bisa Bisa via kereta Bisa via bus dan via pesawat Tergantung tujuannya Nah ini ayamnya cakep Selain itu juga ada merah Ya Yang kita kembangkan Merahnya Sudah belajar meribik ini Ini petinanya mas Ini petinanya yang kemudian jantannya tiga setengah bulan Silahkan bagi kawan-kawan yang minat bisa jabri di 085-643-844-225 ya Ayam induk gigantinya sudah kita vaksin ND-AI kawan-kawan ya Vaksin 3 bulan sekali Jadi insya Allah aman untuk pengiriman Di pengiriman pun kita garansi kawan-kawan jadi tidak perlu khawatir Yang kirim adalah ayam sehat Sehingga kawan-kawan tinggal langsung jabri atau langsung pantau di desa wisata gedu ya Ini mantap jiwa Pokoknya ayamnya sehat-sehat kawan-kawan Sepasang limited edition bulan Februari ini Salam besar-besar, salam jumbo-jumbo Silahkan bagi yang berminat langsung muncul saja ya Karena kebetulan yang usia lima bulan ini sudah mau diambil kawan-kawannya Sudah mau diambil Sehingga untuk yang besar-besar Paling besar yang kita lepas ini Tiga bulan up Cantanya petinanya empat bulan up Ada juga materi yang lain Nanti silahkan lebih lanjut di whatsapp Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh